Pak Subit, Jatan Ras, ya rekan-rekan penyidik maupun rekan-rekan media, insan ters yang saya citai. Pada sore hari ini kita akan melakukan release last conference terkait kasus pembunuhan dengan menggunakan senapan angin dan kepemilikan senjata tajam. Tanpa izin, di lokasi PT. Bulawan Daya Lestari atau kita kenal dengan PT. BDL yang terletak di Kabupaten Bulamongono. Adapun dapat saya sampaikan terkait dengan kasus ini ada dua laporan polisi yang ingin kita sampaikan yaitu laporan polisi LPA 04 Romawi 9 2021 Polres Bolmong atau Res BM tanggal 27 Oktober 2021. kemudian yang kedua laporan polisi LPA nomor 471 Romawi 10 2021 Sulut SPKT tanggal 1 Oktober 2021. sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus pembunuhan dengan menggunakan senapan angin dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin. sehingga kita tetapkan untuk TKP atau tempat kejadian perkara berada pada lokasi PT. Bulawan Daya Lestari atau PT. BDL untuk rentang waktu kejadian perkara pada tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian saya sampaikan terkait dengan kronologi singkat kejadian di PT. BDL yaitu kurang lebih pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah ketika itu masyarakat desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong berkumpul di lapangan dengan maksud untuk menuju ke perkebunan Bolingongot untuk melakukan pengukuran dan pemasangan patok yang berbatasan dengan lokasi PT. BDL pada saat berada di lokasi terjadi negosiasi namun pada saat itu tidak berapa lama ada warga masyarakat yang melakukan pelemparan pelemparan batu ke arah pos PT. BDL sehingga situasi kian memanas dan terjadi keributan antara masyarakat Toruakat dengan masyarakat penjaga lokasi PT. BDL saat itu juga terjadi saling lempar batu dan terdengar bunyi tembakan senapan angin yang mengakibatkan korban lelaki terdengar Armanto Damapoli terkena tembakan pada bagian dada kanan sebanyak satu kali yang berakibat korban Armanto Damapoli meninggal dunia dan lelaki Nangune Septian Nangune juga terkena pada bagian dada kanan sebanyak satu kali ini sehingga mengakibatkan luka dan dirawat di rumah sakit nah ini yang ditanya oleh rekan-rekan terkait bagaimana langkah kepolisian yang telah dilakukan hingga saat ini ya dapat saya sampaikan setelah kejadian maka sejauh ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 23 orang saksi ya 23 diambil keterangan baik dari masyarakat desa Toruakat maupun masyarakat yang menjaga lokasi PT-BDL di samping itu pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan TKP melakukan olah TKP dan prarekonstruksi dari hasil pemeriksaan di TKP diketahui bahwa TKP berada di wilayah desa Mopait kecamatan Nolayan Kabupaten Bola Mongono Provinsi Sulawesi Utara kemudian kepolisian juga khususnya tim yang telah dibentuk baik Polres Kota Mubagu Polres Bola Mongondo maupun Polda Sulawesi Utara telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta menyita barang bukti berupa diantaranya ada satu buah kaos tangan pendek warna hijau tua milik korban yang meninggal dunia atas nama Armanto Damopoli lalu satu buah celana panjang jeans warna biru ini sama milik korban yang meninggal atas nama Armanto Damopoli satu buah celana pendek warna hitam juga milik korban yang meninggal satu buah celana dalam pria warna merah milik korban juga dan satu buah jaket warna hitam milik korban yang meninggal ya lalu ada satu buah topi warna hitam milik korban yang meninggal ini secara keseluruhan dekan-dekan dapat lihat ditunjukkan oleh penyidik ya di sebelah kanan saya ini pakaian yang dikenakan oleh korban yang meninggal saudara almarhum Armanto Damapoli pada saat kejadian kemudian saya lanjutkan kepolisian juga telah melakukan penyitaan proyektil ada dua proyektil peluru yang pertama senapan angin 6,5 mili 6,5 milimeter ini yang diambil atau didapatkan dari tubuh korban saudara Armanto Damapoli yang meninggal dunia kemudian satu lagi proyektif peluru senapan angin juga 5,5 milimeter ini yang diambil dari tubuh korban Septian Nanguni ya kemudian selain itu polisian juga menyita satu pucuk senapan angin warna coklat satu pucuk senapan angin warna coklat ini kayu jenis PCP ukuran pelurunya sama kurang lebih sekitar 6,5 milimeter ya kemudian kita juga menyita satu buah parang cakram beserta sarungnya satu buah parang cakram beserta sarungnya ini yang disita juga pada saat kejadian setelah kejadian disamping itu tentunya kami juga menyita pakaian ya pakaian yang digunakan oleh salah satu yang diduga pelaku yaitu saudara SI pada saat kejadian ini yang kita ambil kita cita juga kita duga pakaian ini digunakan pada saat kejadian oleh salah satu pelaku SI pada saat kejadian lanjut ya kemudian kegiatan lain langkah-langkah yang sudah dilakukan yaitu polda Sulawesi Utara beserta jajaran juga telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku SI umurnya 44 tahun laki-laki alamat Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolamongondo pada hari Jumat 1 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah kemudian polda Sulawesi Tara juga telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku AP alias Nando alias Bogar pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Timur ya waktu Indonesia Timur di pelabuhan rakyat Sorong Provinsi Papua Barat jadi yang satu ditangkap di sini yang satu ditangkap di Sorong Papua Barat baru dilakukan berhasil ditangkap yang bersangkutan setelah kejadian melarikan diri berpindah tempat dan berhasil ditangkap di Sorong Papua Barat di samping itu juga telah dilakukan pengledahan terhadap rumah pelaku SI yang berada di Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur dan sampai saat ini telah dilakukan penahanan terhadap tersangka SI dan tersangka AP alias Nando alias Bogar sehingga saat ini rekan-rekan dapat lihat ada dua tersangka yang kita hadirkan pada saat giat press conference sore hari ini kemudian kegiatan lain yang dapat kami sampaikan bahwa kita juga telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku lainnya dan telah mengeluarkan surat daftar pencarian orang atau DPO terhadap salah satu terduga pelaku atas nama Kaloh Korengkeng ya atas nama saudara Kaloh Korengkeng kurang lebih seperti ini ya jadi kami minta apabila rekan-rekan ataupun masyarakat mengetahui agar dapat menghubungi kepolisian terdekat atau langsung ke Ditreskrim Um Polda Sulawesi Utara untuk menginformasikan terkait keberadaan terduga pelaku Saudara Kaloh Korengkeng dan kami minta juga bila mana Saudara Kaloh Korengkeng nantinya mengetahui press conference ini untuk dapat secepatnya menyerahkan diri kepada kami dari pihak kepolisian ya untuk dapat kami ungkap terkait keterlibatan dari yang bersangkutan kemudian yang terakhir juga kami sudah melakukan visum ataupun otopsi terhadap korban yang meninggal di rumah sakit Bayangkara Menado mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan press conference pada sore hari ini barangkali ada pertanyaan saya persilahan Pak ada dua pertanyaan Pak yang saya mau tanyakan disitu yang Bapak sebutkan tadi yang pelor tadi itu ada dua jenis lima setengah dan enam setengah yang digunakan untuk ada korban meninggal itu yang mana yang lima setengah atau yang enam setengah dan kalau lima setengah enam setengah berarti mesti ada dua senjata api dan termasuk satu yang Bapak baru sebutkan tadi untuk sudah masuk mungkin DPO apakah dia melakukan aksi apa mungkin sampai dia masuk dalam kategori DPO ya Pak ya jadi nanti terkait teknis penyidikan perkembangan mungkin saya persilahkan untuk Pak Direkum untuk menyampaikan langsung silahkan baik terima kasih atas kesempatannya tadi ditanyakan senjata yang mana yang digunakan untuk kaliber yang membuat orang terbunuh meninggal dunia atas nama Armanto Damapoli itu kaliber 6,5 milimeter tapi untuk yang luka itu kalibernya 5,5 yang terdapat di tubuh Septian Namune jadi ada satu senjata yang masih dalam pencarian kita sudah mengeluarkan DPP nya untuk mencari dan menggelda di lokasi kejadian ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan senjata itu ada terima kasih ada lagi yang mau ditanyakan baik dari hasil olah TKP dan kita melakukan prarekonstruksi di TKP bahwa ada tiga pucuk senjata yang digunakan pada saat kejadian tersebut duanya mengenai sasaran yaitu sasaran meninggal dunia Armanto Damapoli satu lagi mengakibatkan luka dan nanti senjata ini juga kita akan uji balistik ke laboratorium forensik tapi dari keterangan sasi-sasi dan rekonstruksi bahwa tersangka ini juga mengakui bahwa dia yang melakukan penembakan yang mengakibatkan Armanto Damapoli meninggal dunia bukan ini senjata jenis senapang angin memang untuk lihat kalibernya ini tidak ada dijual di pasaran jadi sudah modifikasi terima kasih tersangka ditahan sejak kapan baik untuk tersangka SI itu ditahan sekitar 1 Oktober pada hari Jumat 2021 ya untuk tersangka Nando NP dia ditahan pada tanggal 16 Oktober dan ditangkap disorong karena melarikan diri ini adalah tersangka utama yang melakukan penembakan yang mengakibatkan orang meninggal dunia ada lagi yang ditanya untuk pasal yang dikenakan kita kenakan pasal 338 pembunuhan dan 351 ayat 1 dan 2 dan 3 yang mengakibatkan orang luka berat dan dan meninggal juga dan kita akumulasikan dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata yang di luar peruntukannya terima kasih jadi kalau terkait legalitas tentunya kita juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam hal ini kita ketahui bahwa lokasi PT BDL sendiri telah dilakukan penindakan di lapangan dari tim KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini tentu kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya baik pemerintah daerah Kaupaten Bola Mongondo sendiri mungkin juga pemerintah Kota Mubagu dalam hal ini dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait perizinan maupun rekomendasi yang dikeluarkan nah tentunya dalam kesempatan ini kami menyampaikan terkait dengan update perkembangan kasus pembunuhan ataupun penganian yang berkibat orang meninggal serta kepemilikan senjata ya senjata api senjata tajam yang tanpa izin ini yang mungkin kita sampaikan jadi nanti kita akan sampaikan di lain waktu terkait dengan proses perizinan yang dimiliki oleh PT BDR begitu mungkin ya cukup terima kasih rekan-rekan selamat sore